selamat menikmati nah kesempatan kali ini saya pertama kali mengucapkan selamat hari raya idul adha karena hari ini adalah bertepatan saya mudik ke kampung halaman yaitu dalam rangka libur lebaran idul adha atau hari raya kurban nah kita nanti juga mau meliput beberapa kegiatan kurbannya tetapi yang kita mau bahas kali ini karena sedang tidak di toko membahas audio mobil jadi kita mau membahas soal kamera perekam atau dashcam kamera nah yang kita mau bahas kali ini adalah mereknya 70mi atau 70mi nah ini kamera ini sekarang ini lagi naik daun banget kenapa? karena merupakan produk yang tergolong sangat dikenal di seluruh negara lebih dari 100 negara kalau gak salah menurut informasinya yang menjual dan Indonesia ini salah satu penjualan yang terbaik juga nah langsung aja saya mau kasih lihat kameranya nah ini dia nih ini adalah kamera 70mi atau 70mi ini adalah tipe terbaru yaitu tipe LED 2 nah bisa lihat dulu coba sebentar ya nah saya mau kasih lihat dulu secara total bentuk kameranya juga bagus banget ya finishingnya cakep, rapi serta memiliki ukuran yang sangat kecil cuma satu genggaman tangan saya nah ini layarnya juga kalian bisa lihat dan di posisi bagian kameranya itu lensanya ada di sebelah sini oke, jadi kamera ini sekarang baru diadakan launchingnya dari tanggal 1 berlaku sampai tanggal 15 Juli tahun 2022 nah ini kamera ini memiliki fitur yang sangat baik memiliki kualitas LCD 1080p nah selain itu dilengkapi dengan fitur timelapse ya ini adalah yang terbaru kalau dulu masih belum disempurnakan kamera ini memiliki fitur surveillance dimana kalau di dalam mobil yang sedang parkir lalu terjadi benturan atau sengaja digedor orang otomatis dia akan merekam dengan sendirinya nah alias terjaga selama 24 jam ya jadi dimanapun walaupun kuncinya sudah diambil dia masih ready untuk merekamnya nah untuk kamera ini tergolong murah banget karena harganya tidak sampai 1 juta apabila beli unitnya aja alias belum sama pemasangan nah bahkan di bulan ini itu sedang ada promo nanti akan kita ceritakan lebih lanjut lagi nah sebelum ngomongin ke promo nih karena liburan kali ini dalam rangka idul adha kurban kita mau coba memanfaatkan kamera ini apakah bisa saya pakai untuk merekam sebuah momen yang sangat penting ini nah tentunya yang jadi masalah karena kamera ini sebetulnya dirancang untuk di dalam kabin mobil atau tinggal colok aja otomatis butuh baterai 12 volt tapi kali ini saya mempunyai ide dan mau saya coba menggunakan dengan powerbank nah ini sudah saya sediakan ya powerbanknya ya ada di sebelah bawah kita coba gunakan powerbank 10.000 ya 10.000 mili ampere nah ini kabelnya langsung ya tinggal nanti saya tancap aja disini tinggal si tancap dan untuk mempermudah saya sudah siapkan stand ini jadi biar pegangnya itu lebih gampang aja nanti bisa apa enggak nih tadi kita baru apa ya ngakal-ngakalin moga-moga bisa nah moga-moga gak jatuh ya dengan posisi seperti ini nah ini apa nih yang lempel nih karet oh karetnya ini ya karetnya stand ya kita dibuka dulu nanti takutnya hilang kita mau coba begini nah ini dia nih ini sekedar buat stand aja ya nanti kita mau coba nyalakan ini kameranya lalu kita balik ke sini dan coba kita colok sekarang kita mau colok dulu agak di zoom coba biar teman-teman tahu kita colok seperti ini dan moga-moga langsung nyala ya kita lihat dulu nih nah langsung nyala tuh mantul enggak oke lagi nyala nah udah hidup nih udah hidup tuh ini posisinya lagi ngerekam ke arah barat ya barat nah oke jadi dengan powerbank ini otomatis ini sudah recording ya bisa dikelihatan persiapannya sangat aneh mungkin ya karena ini juga pertama kali yang akan saya lakukan mencoba untuk merekam sebuah momen yaitu pemotongan hewan kurban tepatnya ini adalah di banjar negara nah di desa blimbing ini menurut informasi sama panitia itu ada tiga hewan sapi dan ada sepuluh hewan kambing kurban nah untuk kakaknya sebetulnya cuma ada 140 kakak satu dusun nah ini udah cukup bagus artinya sudah banyak orang yang mampu melaksanakan ibadah kurban nah langsung aja enggak pakai lama yuk kita samperin ke lokasi nanti mungkin beberapa gambar akan gerak-gerak ya karena kita enggak bawa stand jadi akan lebih banyak dipegang seperti ini yuk langsung aja pasal 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 terus yuk kesana yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Eh, Mela! Apa itu ada yang di depan? Oh, kurang yang short tadi, Nek. Kurang, Nek. Kurang mengujal, Nek. Ya, 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 ya. Kejodoh, Berlaki, Mela. Kejodoh, Berlaki. Oh, 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 oh. Ada gede banget, Uka, Ege. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Terima kasih. 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 Terima kasih banyak buat kalian semua yang selalu menonton dan support channel kami tentunya dukung terus jangan lupa ya dengan cara komen like subscribe dan juga tombol loncengnya agar dapat notifikasi di video berikutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.